sobelo guys welcome to my channel alikumangah riyadiyanika dan di video kali ini gua bakalan share refer legend di free 32 lagi buat kalian temen-temen ya ayo 32 maksudnya versi terbaru yaitu 0331 temen-temen tiga ada dua tiga berhuruf satu akhir huruf terakhir adalah angka satu temen-temen Oke do everlegend update kali ini ada new car baru alias mobil baru di game everlegend yang temen-temen dan buat kalian yang penasaran dengan mobilnya udah nunggu apa kalian nunjukin nanti di garansi untuk mobil mobil apa sih yang ada di game everlegend baru terbaru ini dan sebelum lanjut video-nya kalian klik dulu tombol subscriber yang ada di bawah ini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian itu tidak ketinggalan video-video baru dari channel yang paling kerennya yang bermanfaat ini guys ya maksudnya jika sudah selamat menonton video ini dan jangan subscribe temen-temen ya berdatakah oke oke dan tuh everlegend kali ini ya enggak sedikit rusak sedikit ya karena mengalami yang namanya template data temen-temen ya sorry muat maaf banget dan untuk everlegend terbaru nih agak telat bu telat dikit gua nge-share ke kalian temen-temen karena apa sih karena ya sempat gue coba terus-terus menerus tapi gagal terus men setiap gua masuk template data ya tapi untungnya ini enggak selalu sih kayak biasanya dan untuk mobil baru gua bakalan nunjukin ke kalian mobil apa sih yang ada barunya di game everlegend ini penasaran kan Oke bakal engkau tunjukin mobil pertama ini temen-temen ini dia Mazda RX 7 yang mobil paling GDM banget ya mobil Mazda imut nih bro anjay enggak lah ini Mazda miata versi 32 dan dan sekarang sudah hadir versi 33 ya adalah Mazda RX 7 juga temen-temen Oke dan untuk livery untuk vela sudah ada juga sini ya ada velg barunya berkeren mod better we sudah gua tambahkan bercakap banget untuk modnya mod mobil yang cuman ini aja sama mutri sel ya nanti gua bakalan nunjukin tentu video kali ini dan sekarang gua bakalan nunjukin livery Mazda RX 7 teman-teman berkeren Bang everlegend versi baru lagi dong Bang ya gitu lagi ya oke teman-teman ini dia tampilan awal dari gak dari apa tuh dari Mazda RX 7 nya dia adalah liverynya tadi kan garas biasa ini kan gua sebut garasi sekarang mobilnya tampilan awal dari liverynya begini saja temen-temen liverynya cakep banget nih live livery cangebal color nya anjay mantep oke di sini adalah livery livery menghabiskan 320 lapisan 320 lapisan temen-temen untuk pegantian warna mobil cukup-cukup gampang dan simpel temen-temen cara pertama kalian kasih turun sebentar Oke kasih kembiringan ke warna biru lalu kalian bisa geser-geserin warna ini sorry untuk di HP gua agak ngelai dikit ya kurang gelap nih nice be keren banget temen-temen kalian untuk livery ya kemarin kalau nggak salah sih kemarin ya satu hari satu hari puluh gua bikin livery ini kayak gini padahal livery ya cukup gampang banget dikitnya ya anjay dan akhir-akhir ini gua bikin liverynya cukup pro dikit ya be keren banget temen-temen untuk pengganti warna kalian bisa ganti warna apapun bisa oke warna merah baru warna orange atau kuning kalau kalian mau kuning lebih cerah gampang temen-temen kalian kasih naik aja ini nice udah deh jadi kuning lebih cerah Oke untuk pengganti warna biru kalian bisa ganti ke warna ini temen-temen pada biru ini nice be cakep warna birunya bang kalian bisa tambahkan aja warna biru kalian bisa tambah ini ya klik aja tambah nice udah kalian pindah ke bagian lampu nih bagian lampu ya everagen window Oke nice Astaga Oke guys kita bakalan ganti ini Oke sorry banget ya kalau untuk ininya gua ganti dikit itu karena apa sih Bang karena nggak gelap dikit kita gak papa temen-temen Oke nice Oi kok begini Woi kok begini Bang oke ya kalau enggak agak mirip agak apape Oke nice banget guys banget gue cakep banget temen-temen ya untuk liverynya dan untuk mungkin begini doang enggak enggak bisa gua samakan dengan badu warna body demen karena ini untuk lampu dia kacau temen-temen untuk body dia kayak bagian besi-besi tebal gitu ya jadi nggak bisa kita samakan warnanya deh gitu temen-temen untuk lampu depan gua bakalan nyunyukin yang di ini untuk detail lampu belakang ya begini doang sih agak keren ya hanya nggak papa temennya kalau begini doang untuk livery belakangnya detail lampu belakang nggak papa ya Oke gua bakalan bakalan main bagian treknya dulu treknya dulu temen-temen adik-adik semuanya ya bagian trek masih sama bagian trek ini NKC nya sama semua temen-temen mulai aja lah apakah ada perubahan outernya atau tidak ada guys ya Oke NKC normal dan temen-temen gue berharap ada mod-mod lainnya ya tapi untuk modenya kagak ada nomornya dari 123 sampai ke-20 temen-temen kalau versi 32 ada nomor ya gitu untuk ever Legends Z ever Legends nya ya di channel ever Legends Z temen-temen keren banget nih ever Legends nya ya tentu dan untuk ever Legends nya kali hari ini Sorry agak telat dikit gua nge-share ke kalian karena kagak bisa waktu itu gua ngarisnya karena rusak nih kita mencunyai karena lagi gua pakai karena gua lagi cari ruses nya yang ori temennya bisa dipasang temen-temen dan ya beberapa hari ini baru bisa terpasang karena eh apa ya karena sistem teman-temen gua ya kalau nggak salah ya namun support ide ya yang sempat ke pertama download versi ini ya gua pasang versi emote versi 32 kagak bisa temen-temen dan saat gua pasang tulisannya langsung selesai tidak buka gitu ya tentu ever Legends kali ini yang versi buksit ya kalau salah bungsit hehehe buks ya buks versi buk ya bak versi baksit ya sudah bisa di mod lagi temen-temen pasang emote kayak gua nih emote apa itu better wills sama Rilses buh keren banget Rilses sama Rilses nya guys ya cakep banget dah uh keren mantep jiwa nih mobilnya bos keren banget mobil jadul ya ini mobilnya paling langka dan paling susah juga dicari temen-temen karena untuk ever Legends nya siap update dapat mobil baru gitu ya dan turi tekstur garasi kagak di temen-temen gua kagak tahu kenapa ya kagak dari tekstur ya padahal tuh ada kalau dari tekstur cakep banget loh bisa dikasih mod baru lagi itu ya unlimited money juga nih untuk ever Legends nya bersedia langsung uangnya dan cold gold nya ya banyak banget temen-temen Oke pula dulu ya Astaga guys template data gajah Oke kita besok kita kasih cepat dulu woi sumpah deh Oke seri banget tadi gisah nggak ngalami template data kalian bisa lihat sendiri tadi ya karena ever Legends gua jalin nggak support di kita dan untuk Rilses bakalan kalian gua tunjukin sekarang Rilses pertama adalah S13 tidak ya kalau bila pasien sudah terlisai dari sejumlah Game of Legends kali ini Oh Toyota Chaser WS13 dengan Chaser temen-temen ini belum ya belum juga belum juga belum Oh ini sudah temen-temen R32 nya yang saya dan ya eh belum juga ya belum juga Oh belum juga guys Oh iya belum juga kayaknya ini kayaknya ini sudah deh kayak terlihat lebih panjang dikit ya mobilnya Oke dan untuk video kali ini sekian dulu jangan jangan lupa like comment dan subscribe-nya bagi bantu subscribe temen-temen ya dan kisah dulu video sudah dan jangan lupa sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye bye